Jika laliyatu'ul yatim Dialah yang menghardik anak yatim Anak yatim di Anak yatim itu maaf Kadang-kadang Itu rada bandil dikitnya wajar Mereka itu kurang kasih sayang Mereka itu kurang kasih sayang Nah kasih sayang kita mari bagi kepada mereka Dengan apa? Kita perhatikan nasib mereka setiap saat Anak-anak yatim kita tidak cuma hidup di bulan Muharram Mereka tidak cuma hidup setahun sekali Lantas kita santunin Tapi kita gak peduli keseharian mereka makan atau tidak Dia sekolah atau tidak Punya beras atau tidak Kadang-kadang Rada gebelik juga kita Kalau yatim Emaknya masih muda Kita perhatiin Emaknya Emaknya yang diperhatiin Anaknya maka saja Mereka baik emaknya udah tua Ataupun masih muda Wajib untuk kita memperhatikan mereka Hari-hari mereka makan atau tidak Sekolah berangkat dia punya sepatu atau tidak Atau bahkan sepatunya sudah Jebel Harus kita perhatikan Sebagai apa? Bentuk syukur kita Agar kita tidak termasuk Para pendusta Pendusta Agama Tidak cuma yatim yang harus kita perhatikan Tapi mereka Yang berada di garis kemiskinan Juga mesti kita bantu Jamaah Rahimah Kalau kita berbagi kepada mereka Mereka pasti akan selalu mengingat Oh iya Dulu Pak Uri Misalkan Dulu Mas Juki Dulu Mas Budi Dulu Bapak Amil Dulu Bapak RT Dulu Bapak DKM Dan semuanya warga masyarakat Bantu saya dalam Proses pendidikan saya Saya jadi sarjana Gara-gara dibantu oleh warga RT 02 Doa mereka itu langsung ke aras Tidak ada penghalang Insya Allah Berkah dunia akhirat Amin Ya Rabbal Alamin Terakhir Kita niatkan dengan ikhlas Untuk kirim doa kepada Para leluh